Hai nomor pek 40 ayang dah data tadi segera dekati make make yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh saya di lantai empat Ustadz dari mana di lantai empat dari mana namanya siapa ya perkenalkan nama saya Fuad Hasan Suparji dari di Bang Sri tepatnya di kota Blora di Blora Iya Oh ya tapi itu hanya nama saya itu sebenarnya jelek saya bitah ya saya tambah-tambai itu ya sepertinya nama saya itu Saru itu apa namanya nama saya itu part Z itu Ustadz Oh ya Nah kok isi koisnya dikatut ke part ini ya ya jadi ya begini Ustadz Hai menanggapi sedikit tentang pertanyaan saudara kita tadi itu tentang itu memang ada Ustadz di desa masa itu ada seseorang di tangga saya yang eh berindisial KRI itu itu selesai sholat Jumat itu Hai kan barengan sama saya kemudian saya tanya Lek lu gue gak budal oleh Nah itu dia ya budal itu kan dia penunggu beliat itu Ustadz ya ya menunggu beliat itu dia ya budal tapi untuk ngondisi gitu budal kemana budal itu menunggu beliat itu judi itu ya ya kamu kamu tanya orang budal itu budal kemana budal itu mangkat ke itu ke perjudiannya itu itu Jumatan dulu kemudian berdoa dulu minta menang gitu itu Ustadz ya itu betul di betul ya itu di desa ya betul-betul ada itu ya itu ya kemudian Hai ini saya menyambung pertanyaan saudara kita tadi yaitu tentang tasahut akhir ya doa setelah Hai setelah tasahut akhir nah disitu dicantumkan memang dituntunan sholat MTA itu memang ada dalilnya betul bahwa Nabi yaitu mengatakan yaitu di atau menyuruh Nabi menyuruh membaca doa dari empat hal hal itu setelah membaca tasahut akhir kemudian Hai ini yang jadi ganjalan saya ini Ustadz ya ini saya bawa dari capang belora ini ya nonshew ini saya masih ganjel itu sebab pertanyaan-pertanyaan saya ini saya rasa itu belum puas belum belum terjawab dengan puas gitu Hai nah itu yaitu tentang sholawat yaitu dibaca setelah tasahut akhir sedangkan dalil yang ada di situ di situ maksudnya dituntunan sholat itu terbitan MTA itu disitu menerangkan hanya ada satu dalil yaitu bahwa sesudah sesudah tasahut akhir maka Nabi menyuruh membaca doa dari empat hal itu tadi yang sudah dibahas tadi gitu Hai pertanyaan saya ini mohon dijawab dengan sejelas-jelasnya dengan dalil gitu dengan dalil dan mungkin atau yang saya saja yang kurang paham dengan hadis-hadis yang dicantumkan di tuntunan sholat itu mungkin ya Ustadz ya itu tolong dipahamkan sepaham-pahamnya dan sejelas-jelasnya sebab disitu memang saya memahami dan saya membaca itu disitu hadis dua hadis disitu karena dua hadis ya Ustadz ya dua hadis ya disitu hanya menerangkan bahwa sahabat itu bertanya dia sudah tahu memberi salam kepada Rasulullah kemudian dia bertanya kepada Rasulullah bagaimana saya harus bersolat kepadamu kemudian Nabi menjawab dengan Allahumma salli'ala Muhammad dan seterusnya itu nah setelah saya telusuri setelah baca saya pahami betul itu kok enggak ada kaitan dengan maksudnya enggak ada diletakkan di dalam sholat gitu Ustadz gitu ya tidak ada disitu perintah dari Nabi bahwa sesudah tasahut akhir itu membaca sholawat kemudian setelah sholawat membaca doa yakni Allahumma'a ini dan seterusnya itu ya itu mohon dipahamkan mungkin hanya saya kurang paham atau gimana gitu kemudian berkaitan dengan ini saya itu pernah mendengar yaitu di Radio Roja itu Radio Rangsalaf itu Ustadz ya itu saya pernah mendengar bahwa memang kalau mau berdoa itu dituntunkan harus dituntunkan membaca sholawat terlebih dahulu dan disitu ya juga disertai dalil-dalil tapi tapi kan saya ini ngajinya kan di MTA jadi saya belum puas kalau belum dijawab dari MTA gitu ya itu kemudian pertanyaan kedua apakah ada yaitu di dalam Alquran atau hadis yang menerangkan tentang budi luhur sebab itu di desa saya itu kan banyak dari warga LDI itu banyak ya seperti ya kemudian saudara-saudara kita kelihatannya juga ada yang mengikuti gitu walaupun ngajinya di MTA tapi kelihatannya juga ada yang mengikuti jadi disitu mengamalkan sistem budi luhur jadi misalnya ini bancaan ya Ustadz ya misalnya ada cara disana itu ada namanya campur baur itu ya campur baur nah itu ya juga dia membuat itu ya membuat nasi tumpeng itu ya tapi maksudnya kalau dari warga LDI itu itu kelihatannya begitu membuat membuat nasi tumpeng juga sama dan ketika saya bertabayan itu katanya budi luhur nah kemudian menanggap dengan peristiwa itu itu dari saudara kita kelihatannya juga ada tetapi tidak dibuat tumpeng Ustadz tetapi tidak dibuat tumpeng tetapi hanya nasi dan bumbu sekedarnya atau mungkin dengan apa gitu nah itu di itu diberikan ke rumahnya orang itu ya itu di maksudnya diberikan langsung gitu Ustadz tidak di namanya di kalau di Jawa kalau di daerah saya tidak dikajatkan gitu ya nasi tumpeng itu untuk apa nasi tumpeng itu kalau di daerah saya ya untuk rata-rata untuk keselamatan Ustadz untuk minta selamat gitu ya ya terus ya itu hanya Ustadz dua pertanyaan mohon dijawab dengan untuk memahamkan saya dengan sepaham-pahamnya ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam memang dalam buku tunturan sholat itu tidak dijelaskan dimana letak membaca sholawat Nabi sebetulnya ada insyaallah kalau terbit doa buku yang baru itu nanti diralat dibenerkan di dalam kitab sholat baca sholawat itu setelah membaca sahadat sholawat terus itu setelah itu suruh membaca sholawat Allahumma salli ala muhammad wa ala alih muhammad kama salli ta'ala alibrohim wa barik ala muhammad wa ala alih muhammad kama barok ta'ala alibrohim fila ala mina innaka hamidu majid itu maka pada bacaan tasahud awal bacaannya sampai disitu fila ala mina innaka hamidu majid dan pada tasahud akhir setelah fila ala mina innaka hamidu majid ditambah doa tadi apa itu Allahumma inni a'udbika min adab qabri wa min adab bin nar wa min fitnatil mahyawal muhammad wa min fitnatil masuhi hitacal itu umumnya kan baca tasahud awal cuma sampai asyadu ala ilaha illallah masyadu anna muhammad rasulullah terus tambah Allahumma salli ala muhammad wa ala alih muhammad gitu kan ya kalau kamu membaca sholawat di dalam sholat itu sampai fila ala mina innaka hamidu majid itu dalam tunturan sholat itu sudah disebutkan hanya kapan itu dibaca letaknya dimana lah kurang penjelasannya maka itu dibaca sholawat itu setelah membaca sahadat baru baca sholawat sampai fila ala mina innaka hamidu majid sudah kalau atahiyat atau tasahud akhir ditambah doa itu tadi harus salam kemudian tentang dalil budi luhur ya kamu mestinya tidak tanya sini kita gak tahu ya budi luhur itu kalau yang dimaksud mestinya akhlakul karimah diluhur kan akhlak yang mulia kan akhlakul karimah akhlakul karimah itu mestinya akhlak ya dicontohkan oleh nabi ya disontohkan nabi bagaimana sikap manusia terhadap Tuhannya terhadap Allah lah bagaimana sesama manusia itu mestinya kesana lah kalau ada hal-hal yang ada urusannya dengan akidah ya ya kita mestinya jangan sampai kita kalau memang tidak sesuai dengan akidah Islam ya jangan diikuti jangan jangan untuk alasan kemanusiaan ya segedar bergaul aja lah enggak justru kalau disitu campur apa campur baur kalau disini ada namanya ajurajer ya apa-apa gelam yang penting niyate kita kalau menurut Islam enggak begitu menurut Islam itu yang halal jelas yang haram jelas jelas ya al-halalu bayinun wal haramu bayinun yang salah jelas yang batil jelas itu jangan campur aduk wala talbi sulhaqabil batil kalau tumpengan tadi kalau tamu katakan biasanya untuk mencari selamat untuk selamatan tumpengan untuk kendurenan terus daruh selamat yang danyang itu jelas suatu kebatilan itu kemusyrikan kita tidak memberantas mereka kalau mau diajak enggak mau sudah bagiku amalku kamu jangan mengajak aku untuk selamatan begitu bagimu amalmu dah amalmu masing-masing yang kamu amalkan nanti tanggung jawab pada Allah yang saya amalkan tanggung jawab kepada Allah jangan memaksa yang tidak mau yang mau jangan dipaksa untuk berhenti udah hal itu ada andung-andung konsursur kemusyrikan maka kita tinggalkan ada pun yang nekat mengerjakan alasannya apalah untuk kemanusiaan kemanusiaan apa budi luhur apa terserah saja kita tidak ngutek-utek itu mongga budi luhur silahkan apa itu nanti di sisi Allah termasuk budi luhur tenan apa enggak ya itu terserah saja bagi kita yang jelas tidak ada tuntunan yang sifatnya ibadah-ibadah apalagi mengandung kesyirikan kesyirikan kita tinggalkan jauh-jauh ya itu mengenai apa budi luhur alasannya itu sebenarnya hanya tahu sebenarnya ini tidak betul menurut agama enggak betul ini pekiwoh dengan tetangga maksudnya tetangga dekat tidak akhirnya karena pekiwoh tadi terus ikut padahal kalau tekiwoh dengan tetangga berarti cara kamu beragama bukan lillah Allah sudah mengatakan inna solati wanusuki wa mahyaya wa mahmati illahi rabbil alamin hanya mengharap rindu Allah kalau kamu tidak ngirim tumpengan di saat ini kamu dibenci tetangga dibekot tetangga udah masalah kalau masalah saya dibenci tetangga tidak ngirim tumpengan silahkan saya lebih senang dibenci tetangga dicintai Allah daripada dicintai manusia dibenci oleh Allah syukur kalau bisa dicintai manusia dan dicintai Allah kalau pilih salah satu pilih dicintai Allah nah nangisah harus begitu bukan ajur ajar ini apalagi ditambahi yang penting niyati saya tahu kalau itu syirik tumpengan selamatan itu syirik ya selamatan itu syirik selamatan seperti pada umumnya itu loh tapi niat saya tidak selamatan niat saya untuk kemasyarakatan ngembuli masyarakat ya silahkan kamu begitu ya dan bagi kita tidak mengajarkan yang hak hak batil batil jangan dicampur adukkan yang hak dengan yang batil itu perintah Allah wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamu